Intro Oke guys, welcome back to XP Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat RDP di Google Cloud Platform Tentunya tanpa akun Quicklabs ya Jika di video sebelumnya kita menggunakan akun Quicklabs Nah disini kita membuatnya langsung di Google Cloud Platformnya Untuk spesifikasinya, seperti biasa CPU-nya Intel Xeon 2.2 GHz Dan untuk RAM-nya sekitar 8 GB Dan untuk kecepatan download-nya sekitar 500 Mbps Menurut saya RDP ini sangat ringan Mungkin dikarenakan OS-nya berbasis Linux ya Oke, kita langsung saja menuju tutorialnya Kita buka dulu Google Chrome Kemudian ketik Google Cloud Nah yang ini ya Cloud.google.com Nah disini Kita klik ini ya Console Sedang proses Nah kita udah masuk ke Google Cloud Platform Scroll ke bawah Oke Oh ini masih loading ya Welcome Alexander Oke, untuk negaranya Indonesia Ini checklist, I agree Ini gak usah ya Kemudian klik agree and continue Nah disini Kita klik yang ini ya Activate Cloud Cell Kemudian akan muncul tampilan disini di bawahnya Cloud Cell is free for all user Gratis untuk semua pengguna ya Klik continue Masih loading Sedang diproses Nah ini udah muncul Nah disini kita masukkan scriptnya ya Scriptnya di copy paste saja Nanti saya sertakan linknya di deskripsi Paste disini Kemudian enter Nah sedang mendownload Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai Nah ini statusnya ya Sudah hampir selesai Sudah hampir selesai Kemudian kita klik yang ini Open in new window Nah disini masuk ke cloud cell editor Nah disini masuk ke cloud cell editor Nah ini yang tadi ya Masih proses Sudah hampir selesai Nah ini udah beres ya Yang ini jangan diubah-ubah Pengaturannya disini klik saja yang ini ya Klik web free view Kemudian change port Masukkan port Numbernya 6070 Kemudian klik change And free view Nah ini Sedang proses masuk ke RDP Nah ini udah masuk ya Ke RDP nya Kita cek spesifikasinya Nah ini untuk totalnya ya Total harddisk nya 59,8 GB Kemudian kita cek spesifikasinya Masuk ke Tools Kemudian open current folder in terminal Nah disini Diketik saja LS CPU Spasi More Kemudian enter Nah ini Udah muncul ya 64 bit X86 Intel Xeon CPU 2,2 GHz Kemudian Bagaimana cara Mengecek RAM nya ya Nah kemudian kita klik File aja Kemudian new tab Disini Kita ketik top Nah disini Memory Ininya ya RAM nya 7,9 7,963 Atau 7,9 GB Sekitar 8 GB Oke kemudian Oke kemudian Kita cek kecepatannya Kita cek kecepatannya Kita cek di speedtest.com Speedtest.net Speedtest.net ya Kita lihat juga IP nya IP nya Oh ini Nah ini ya ISP nya Dari Google Untuk negaranya Dari Singapura Dan OS Yang Anda gunakan Adalah Linux Ubuntu Oke kita cek Dari 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 Oke, ini hasilnya ya Untuk pingnya 2ms Download 374 mbps Dan upload 322 mbps Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat And see you next time Sub indo by broth3rmax